Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Duta Bapin 2020 Senang sekali saya Christian Ceniago dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Dapat hadir di sini untuk membantu diskusi kita pada malam hari ini Pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi tentang bidang video edukasi Bersama materi yang telah memiliki berbagai pengalaman dan prestasi dalam bidang keilmihan terkhususnya video edukasi Ada pun eduk agenda kita pada malam hari ini Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung Yang kedua adalah pengaparan materi Yang ketiga adalah sesi tanya jawab Kemudian sesi dokumentasi dan promosi lomba lembaga ilmiah Danus, Jimki, dan penutupan Baik, sebelum melanjutkan ke agenda berikutnya Ada baiknya kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilakan Berdoa dapat diakhiri Baiklah Kita langsung saja menuju ke agenda inti Yaitu pengaparan materi Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu Pemateri kita adalah Kak IKD Irwan Setiawan Atau biasa dipanggil Kak Irwan Lahir di Denpasar 25 Januari 1999 Nah, Kak Irwan ini beralamat di Jalan 1, Nengah 2G, 1, Sukawati, Giyanyar Kak Irwan itu Negeri Dewat Pendidikan SD di Negeri 4, Sukawati Kemudian SMP di Negeri 1, Sukawati Dan SMA di Negeri 3, Negeri 3, dan Pasar Nah, Kak Irwan ini juga memiliki banyak prestasi Salah satunya itu adalah Merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Warma Dewa Di tahun 2020 Kemudian Kak Irwan juga pernah menjadi Juara 2 Video Dekasi Majestimas 2018 Kemudian juga juara 1 Video Dekasi Hipotalamus 2018 Kemudian kegiatan Dan event kemahasiswaan yang pernah diikuti Cukup banyak Sebagai delegasi di Asia Pacific Travel Health Conference 2020 Kemudian juga sebagai delegasi di Junior World Congress 2019 Dan menjadi delegasi di Association of Pacific Rim University Global Health Conference 2018 Baiklah Mungkin sebelum melanjutkan Kepada pemateri Izinkan saya untuk Menyampaikan Peraturan Beserta webinar Malam hari ini Peraturan Beserta webinar Dota Bapin Yang pertama Yaitu Teman-teman Untuk mengisi Pre-test Yang dibagikan Di multiple chat line Sebelum acara webinar dimulai Sesuai waktu yang telah ditentukan Yang kedua Memasuki room meeting Sesuai waktu yang telah ditentukan Kemudian Tidak membuat keributan Seperti Membuat spam chat Mengalih kefungsikan layar Dan lain-lainnya Selama pelaksanaan webinar Serta dapat memberikan pertanyaan Di kolom chat Setelah diizinkan oleh Panitia Kemudian Peserta Hanya boleh menghidupkan Mikrofon Pada kondisi tertentu Seperti saat Dimintai pemateri Untuk berinteraksi Atau saat sesuai tanya-jawab Kemudian Peserta mengisi Questionnaire dan post-test Di akhir kegiatan webinar Nah Peserta diharapkan Mengisi Pre-test Questionnaire Dan mendapatkan nilai 80 Pada post-test Sebagai persyaratan Mendapatkan kertifikat Untuk teman-teman Yang ingin bertanya Boleh Memberikan pertanyaan Melalui Atau mengetikan Melalui Kolom Komentar G-MAT Nanti akan Dipilih beberapa Pertanyaan Yang akan diajukan Kepada pemateri Baiklah Tanpa memperpanjang Kamu Kodimah Langsung saja Kita Masuk ke acara inti Yaitu Pembuatan materi Oleh Kak Irwan Kepada Kak Irwan Disilahkan Kepada Baik selanjutnya Selamat malam Teman-teman Dari panitia Sudah kelihatan ya Presiden saya Sudah Kak Sudah Oke Baik selanjutnya Terima kasih Atas kesempatan Diberika Moderator Selamat malam Kepada Teman-teman semua Peserta webinar Duta Bapin Yang pertama Selamat malam Juga kepada Seluruh panitia Dan seluruh anggota Bapin SMKI Tahun 2020-2021 Nah jadi pada Kesempatan malam hari ini Saya akan Memberikan Atau Mensosialisasikan Sebuah pengalaman Yang telah saya Yang telah saya alami Selama 4 tahun ini Yaitu Mengenai video edukasi Nah jadi pada malam hari ini Saya akan Men-share kepada kalian Bagaimana sih sebenarnya Tips dari pembuatan Video edukasi Yang baik Dan juga benar Seperti itu Nah Perkenalkan teman-teman semua Nama saya Ikade Irwan Setelwan Bisa dipanggil Irwan Saya merupakan Mahasiswa kedokteran Di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa Di Bali Nah jadi Pada kesempatan malam hari ini Seperti yang sudah Saya bilang Yang sudah saya sebutkan tadi Saya akan membagikan kepada kalian Bagaimana Pembuatan dari video edukasi Yang baik Dan juga benar Tapi teman-teman Perlu ketahui disini Saya bukan orang yang Expert sekali Di bidang video edukasi Saya juga bukan Dosen pengajar Di bidang video edukasi Ataupun di bidang desain Namun disini Saya adalah seorang Mahasiswa kedokteran Yang tentunya Hanya memiliki Selangkah pengalaman Lebih depan Dibandingkan dengan Teman-teman disini Sehingga saya ingin Membagikan pengalaman saya Terkait dengan video edukasi Nah agar tidak berpanjang lebar Sekali Sekarang saya akan mulai Presentasinya Oke jadi sekarang Saya akan mulai Dari pengertian Dari video edukasi Mungkin dari teman-teman Apakah ada yang mengetahui Video edukasi itu apa Silahkan di open mic Mungkin Silahkan Baik jika tidak Saya lanjutkan saja ya Jadi video edukasi tersebut Secara harfiah Merupakan sebuah media Yakni berupa audio visual Yang digunakan Untuk menyampaikan pesan Dan juga informasi Kepada penerima pesan Dalam hal ini adalah Masyarakat Nah seperti itu Jadi secara harfiah Seperti yang kita Sering lihat di Youtube Seperti itu lah Video edukasi Nah video edukasi tersebut Dapat kita sampaikan Kepada penerima pesan Tidak hanya kepada masyarakat Namun dalam hal ini Dapat kepada siapa saja Sebagai contoh Tendaga kesehatan mungkin Kepada anak-anak mungkin Kepada orang tua mungkin Seperti itu Namun Secara luang ikut Mereka tersebutlah Seorang masyarakat Seperti itu Nah jadi Apa sih informasi Yang dapat disampaikan Dari video edukasi Sebenarnya Informasi yang dapat disampaikan Dari video edukasi Tersebut sangatlah beragam Nah hal tersebut Juga tergantung Dari panduan Ataupun guideline lomba Yang diberikan oleh vanitia Kalau seutamanya Kalian lomba Kalau seutamanya Kalian memberikan Sebuah sosialisasi Kepada teman-teman di kampus Kalian mungkin Itu juga tergantung Dari tema Dan juga topik Yang ditentukan Seperti itu Nah jadi Selama 4 tahun ini Saya Mendapatkan beberapa Topik Yang dapat kalian Berikan Atau dapat kalian Informasikan kepada masyarakat Yang pertama adalah Mengenai pola hidup Sehat dan juga bersih Entah itu Mengkonsumsi buah-buahan Olahraga Dan juga sebagainya Yang dapat kalian insersi Di dalam video edukasi kalian Kemudian Topik yang kedua Yakni mengenai Tindakan preventif Atau tindakan penjagaan Terhadap suatu penyakit Nah ini merupakan Topik yang Sangat sering Digunakan oleh teman-teman Dalam berlomba Sebagai contoh nih Ada sebuah penyakit Hipertensi Atau penyakit jantung Jadi kita memberikan Sebuah singkatan Bagaimana sih sebenarnya Tindakan preventif Yang baik Untuk mencegah Penyakit tersebut Entah itu dari Pola hidup bersih Dan juga sehatnya Ataupun Pengonsumsi vitamin Mungkin dan juga sebagainya Jadi itu bisa kita Informasikan kepada masyarakat Kemudian Tata laksananya juga Entah itu Tata laksana Non-pharmacologi Ataupun farmacologi Nah namun Dalam tata laksana ini Kita juga harus Memperhatikan Siapa target Informan Siapa target informan Yang akan kita berikan Seperti itu Kalau seumpamanya Target informan Hanya masyarakat saja Yang dimana Pengetahuannya Dalam hal ini Pengetahuan medisnya Dalam hal ini Terbatas Kita harus Memberikan Sebuah kata-kata Yang sifatnya Non-medis Atau dapat Dimengerti oleh masyarakat Tapi Kalau seumpamanya Kita berikan informasi Tersebut kepada Tenaga kesehatan Mungkin Kita boleh kok Meninsersi kata-kata Ataupun Kalimat yang Sifatnya medis Seperti itu Tapi kalau menurut saya Kita juga harus melihat Kepanduan dari lomba tersebut Siapa sih sebenarnya Targetnya Seperti itu Dan informasi lainnya Banyak sekali informasi Yang dapat kita berikan Sebagai contoh Herbang medisin Mungkin Pemanfaatan Kunyit Ataupun jamu-jamuan Yang dapat kita informasikan Kepada masyarakat Untuk mencegah COVID-19 Mungkin Seperti itu Yang dalam hal ini Haruslah tergantung Dari panduan Dan juga topik Yang diberikan Dan juga tergantung Target dari Ataupun informan Dari video edukasi Yang akan kita berikan Seperti itu Nah kemudian Dari alur pembuatan Video edukasi Jadi alur pembuatan Dari video edukasi ini Tidaklah Pakam seperti ini Tapi Kalau menurut saya Kalau semuanya kita mengikuti Ya baik Kenapa tidak Seperti itu Jadi Jadi dalam pembuatan Video edukasi saya Saya membuat Alur Seperti ini Jadi yang pertama Kita harus Mengobservasi Permasalahan Di lingkungan Sekitar kita Jadi untuk Observasi Permasalahan ini Menurut saya Tidak haruslah Jauh-jauh Tidak haruslah Antar pulau Namun kita juga bisa Melihat permasalahan Dari lingkungan Sekitar kita Sebagai contoh Banyak nih Penyakit Contohnya Penyakit Hipertensi Di lingkungan Sekitar kita Seperti itu Nah jadi kita bisa Mengangkat topik tersebut Untuk kita bisa Informasi kepada masyarakat Dalam hal ini Halusnya Tergantung dari topik Yang diberikan oleh Panitia Kemudian yang kedua Mencari referensi Yang valid Dan juga akurat Nah tidak hanya Seperti karya ilmiah Pada umumnya Tidak hanya SRI Ataupun karya-karya istrinya Video edukasi pun Haruslah kita mencari Referensi yang valid Dan juga akurat Nah dalam hal ini Inilah bisa meng-up Video kita Bahwa video kita ini Penting loh Ditonton Bahwa video edukasi Kita ini Valid Kalau ditonton Karena benar-benar Memberikan informasi Yang valid Dan juga akurat Nah kak Dimana sih kita bisa Mencari referensi Sebenarnya Sama dengan SRI ilmiah Dan juga Karya tulis ilmiah Lainnya Kita bisa mencari Referensi di Di PubMed Mungkin di RCDI Mungkin seperti itu Jadi kita harus mencari Apa namanya Beberapa jurnal Yang sifatnya terkini Janganlah Jurnal yang jauh-jauh Benat Kayak 2009 Dengan minimal 5 tahun terakhir Kita gunakan Seperti itu Terus juga Kita bisa menggunakan Protokol Dari beberapa Bagian organisasi Sebagai contoh Apalah WHO Dan juga Kemenkes Seperti itu Kemudian yang ketiga Menyusun ide Jadi menurut saya Penyusunan ide Itu merupakan Hal yang penting Dalam pembuatan Video edukasi Inilah batang tubuh Dari Pembuatan Video edukasi tersebut Dalam penyusunan ide ini Hal yang paling terpenting Menurut saya Alah kerjasama Tim Karena Tim yang baik Akan menghasilkan ide yang baik Dan juga akan menghasilkan Video yang baik pula Jadi kalau menurut saya Pemilihan tim Dalam hal ini Sealah penting Dan juga tentunya Dalam hal ini Penyusunan ide ini Beranjak dari referensi Yang valid Yang kita tentukan sebelumnya Jadi penyusunan ide ini Tergantung dari Kreativitas Dari Dari anggota kelompok kalian Jadi saya mohon sekali Untuk merespek Ataupun menghargai Setiap Beberapa pendapat Dari teman-teman Ataupun anggota Tim video edukasi kalian Nah dan juga Kalian benar-benar Harus brainstorming Kalian harus menampung Semua ide-nya Sehingga Ditujukanlah Hanya satu ide Seperti itu Setelah kalian Menyusun ide Kalian tidak Langsung ke tahap produksi Kalau menurut saya pribadi Hal yang penting Harus dilakukan adalah Konsultasi dengan Dengan yang ahli Dalam hal ini Adalah dosen Pembimbing kalian Seperti itu Apakah Referensi yang kalian cari Itu benar Apakah ide yang kalian Buat itu sudah baik Seperti itu Untuk ahli ini Kalian tidak hanya Ke dosen Pembimbing saja kok Kalau menurut saya Bisa juga ke Kelas kalian yang mungkin Pernah mengikuti Perlombaan itu Atau yang memilih Pengalaman di bidang video edukasi Kalian boleh tanyakan Mungkin pada saya Juga boleh kalian tanyakan Seperti itu Karena kita sama-sama belajar Jadi nantinya kita Dari ahli tersebut Akan mensortir Menurut ahli tersebut Yang mana sih Yang baik Untuk direpresentasikan Yang mana sih Yang tidak Seperti itu Nah Sehingga setelah kita Setelah konsultasi Dengan ahli Kita lanjutkan Dengan tahap produksi Jadi menurut saya Tahap produksi ini Penting juga Tim Ya dalam hal ini Penting sekali kerjasama tim Dan juga penting sekali Preparin betul Dalam pembuatan Video edukasi Jadi nanti Untuk tahap produksi Saya akan jelaskan Banyak di sub selanjutnya Kemudian lah Proses editing Tentunya setelah Kita melakukan Tahap produksi Kita juga Di mana Sebelum render video Kita juga harus melihat Part ataupun Bagian mana sih Yang sebenarnya kurang Atau bagian mana sih Yang perlu kalian tambahkan Seperti itu Kemudian setelah Proses editing Jangan langsung Kalian mengirimkan Karya kalian kepada panitia Namun yang paling penting Di sini adalah Tanyakan kepada masyarakat Masyarakat dalam hal ini Tidak hanya masyarakat luas kok Yang kalian agak kenal Tapi juga bisa ke Teman-teman kalian mungkin Sahabat kalian Ataupun keluarga kalian Tanyakanlah kepada mereka Bahwa apakah video ini Bagus atau tidak Terus kurangnya di mana Kalian juga bisa Kalian juga bisa kok Tanyakan kepada mereka Dan juga kalian harus Menghargai banget Pendapat dari mereka Sehingga nantinya Video edukasi yang kalian buat Akan lebih baik Daripada yang sebelumnya Seperti itu Nah setelah tanya kepada masyarakat Kalian harus Re-editing lagi Dengan Ya final revision Atau re-editing Kemudian setelah itu Kalian baru bisa Mengumpulkannya Ke panitia lomba Tapi sekali lagi Untuk alur ini Tidak harus takam Seperti itu kok Kalian bisa loncat Tapi kalau menurut saya Lebih baik Mengikuti alur yang benar Dan juga yang baik Seperti itu Kita lanjut Dengan inti dari Presentasi saya hari ini Yakni mengenai tips Membuat video edukasi Yang menarik Seperti itu Jadi kalau menurut saya Tips dari pembuatan Video edukasi yang menarik Itu ada beberapa Poin penting Yakni yang pertama Adalah memilih tema yang hits Jadi tema yang hits itu Kalian bisa lihat kok Seperti yang saya bilang tadi Observasi permasalahan Di ruang sekitar Nah sebagai contoh nih Kan banyak sekali Untuk pandemi Di tahun ini Yakni mengenai Coronavirus disease Atau COVID-19 Nah jadi COVID-19 ini Kalian bisa kok bahas Bagaimana cara Tertalaksana pencegahannya Ataupun protokol kesehatannya Namun ini benar-benar Tergantung dari Panduan lomba tersebut ya Kalau semuanya Respiratory disease Kalian bisa gunakan COVID-19 Yang benar-benar Lagi hits Di Indonesia Seperti itu Nah kemudian Kak bagaimana sih Kita Finding a topic Atau mencari topik Kalau menurut saya Finding a topic ini Seperti yang saya bilang tadi Yang paling Poin paling penting Adalah kerjasama dari tim Nah yang pertama Yang paling penting Kalian harus lakukan Adalah Mencari isu terkini Yang belum Ataupun sudah Memiliki solusi Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Ada COVID-19 kan Kemudian juga ada Kanker Jadi kalau Temanya kanker Kalian bisa kok cari Kanker yang sifat Mortilitas Atau Morbiditasnya tinggi Seperti itu Contoh Kakauservix Kalian bisa memberikan Bagaimana sih Cara Sedihannya Seperti itu Kemudian Bagaimana cara Terlaksananya Kemudian Kalian kalau Di masing-masing Topik lomba Kan itu ada Herbal medicine Ada pengamatan herbal Nah kalian juga bisa kok Menginformasikan pada masyarakat Penggunaan dari Beberapa tanaman herbal Di Indonesia Seperti kunyit mungkin Seperti Dengan panah yang lainnya Sehingga itu Menurut saya Menarik sih Karena ada beberapa Pesertama lomba Yang mendapatkan juara Dengan tema Herbal medicine Seperti itu Nah kemudian Poin yang paling penting Itu find a topic Adalah Tiga poin Yakni Think Read And fight Jadi Apapun yang kalian pikirkan Kalian harus tulis Dan apapun yang Ya apapun yang kalian pikirkan Kalian harus baca Dan apapun yang kalian baca Kalian harus tulis Itulah terus menerus Alur yang Penting untuk pelawukan Karena Kalau kalian melupakan Salah satu partnya Kalian tidak akan mendapatkan Topik yang baik Dalam pembuatan video edukasi ini Kemudian Ada teknik Yang namanya ATM Nah ATM itu Ada tiga teknik Menurut saya Untuk mencari Topik yang baik Yang pertama Adalah Amati Jadi Untuk proses amati ini Kalian bisa mencari Beberapa Video Contoh video Di Youtube mungkin Atau video Kalau apa Kalian Jadi kalian harus Mengamati Bagaimana sih Alur dari video edukasi Tersebut Seperti itu Kemudian Apa saja sih yang dibahas Sehingga dia bisa dapat juara Seperti itu Nah setelah kalian Mendapatkan poin amati tersebut Barulah kalian melangkah Ke poin selanjutnya Yaitu meniru Nah dalam hal ini Meniru bukan berarti Plak-plak meniru Atau dalam artian Kalian benar-benar Meniru 100% Tapi Dalam hal Meniru ini Kalian harus ingat Poin yang terpenting Alah modifikasi Jadi modifikasilah Beberapa part Sehingga sebenarnya Menghasilkan Suatu video edukasi Yang seperti itu Tapi dengan versi yang lain Sehingga kalian Mendapatkan chance Lebih besar Untuk mendapatkan juara Di bidang video edukasi Untuk proses Atayang ini Atau Metode ini Kalian bisa aplikasikan Dimana saja Di proses karya ilmiah lainnya Seperti itu Proses publik mungkin Biasa ilmiah mungkin Dan juga lain-lainnya Seperti itu Nah selanjutnya Saya menjelaskan Tentang teknik produksi Dari video edukasi Setelah Mencari topik Teknik produksi ini Benar-benar Hal yang terpenting Untuk kita lakukan Dan juga teknik produksi ini Sebenarnya Juga Merupakan inti Seharian dari Pembuatan video edukasi Nah jadi Yang paling penting Dalam Pembuatan video edukasi Atau teknik produksi ini Alah Prepare the tool Atau menyiapkan alatnya Jadi kalau saya pribadi Menyiapkan alat itu Ada tiga Yakni yang pertama Kamera Itu penting sekali Kemudian tripod Dan juga mikrofon eksternal Nah kalau kalian tidak punya Mikrofon eksternal Kalian bisa gunakan Apa namanya Mikrofon HP kalian Sebagai contoh nih Mikrofonnya Di iPhone itu kan Bagus sekali Kalian bisa gunakan itu Core Seperti itu Tapi kalau kalian punya Mikrofon eksternal Itu lebih bagus Karena suaranya Suaranya yang dihasilkan Akan lebih jernih Nah ini saja sih Main yang penting Selain ini mungkin Ada beberapa Seperti property lain Mungkin kalian bisa tambahkan Seperti itu Nah kemudian pengaturan Resik pada kamera Nah jadi sebenarnya Saya itu bukan Merupakan tim yang Apa ya Tim yang mendapatkan Jobdex Untuk pengaturan Dari kamera Saya bukanlah Orang yang Shoot Atau orang yang Berada Jobdexnya Di tim produksi Tim shooting Tapi saya di bidang Tim produksi Saya manager Dan juga tim produksinya Tapi saya Punya kok berapa ilmu Terkait dengan pengaturan Basic pada kamera Jadi ada Tiga hal penting Pengaturan basic kamera Yang perlu kalian tahu Yang pertama Yang paling atas Yang ada gunung Itu adalah Diafragma Kemudian yang orang lari Ini adalah Shatter speed Dan yang ketiga Yang ada dua orang ini Adalah ISO Nah jadi yang pertama Saya akan bahas Dari diafragma terlebih dahulu Nah jadi diafragma ini Kalau sumamanya Kalian setting Kalau sumamanya Semakin kecil Diafragma kalian setting Maka gambarnya Akan lebih terang Nah kemudian Kalau sumamanya Lebih besar kalian setting Maka akan lebih gelap Nah untuk diafragma ini Juga menentukan kok Apa namanya Background yang Diblur atau tidak Nah kalau sumamanya Semakin kecil Kalian setting Maka background itu Akan blur Nah kalau sumamanya Agak besar Kalian setting Sampai F32 Maka benar-benar Backgroundnya yang di belakang Itu akan terkampang nyata Kayak itu Nah jadi untuk Pengaturan diafragma ini Sepengalaman saya Itu tergantung Dari Apa namanya Peserta Ataupun orang Yang berada di frame itu Kalau sumamanya Satu atau dua orang Kita bisa gunakan F8 Atau yang lebih Kesimpannya pada itu Kalau sumamanya Kalian ingin Memblur backgroundnya Nah tapi Kalau sumamanya Banyak nih Ada lapan orang Mungkin Set tim kayak gitu Kalian bisa gunakan F22 Atau F32 Nah tapi Kalau sumamanya Kalian ingin Sesuatu video yang Ciami banget Kalian bisa gunakan F8 kok Kemudian Yang bawah Itu shutter speed Shutter speed yang Orang lari ini Berupakan kecepatan Pengambilan dari gambar Nah ini kan ada Contohnya Satu per 60 Nah itu Artinya Dalam satu detik Itu pengambilannya Ada 60 frame Seperti itu Nah jadi Kalau sumamanya Yang saya rekomendasikan Dan juga teman Saya rekomendasikan Itu yang paling bagus Salah satu per 60 Itu gambarnya Akan lembut Seperti itu Kemudian Yang paling bawah Itu ada ISO ISO Itu merupakan Untuk mengatur gelap Terangnya cahaya Yang masuk ke dalam kamera Jadi kalau sumamanya Kalian setting ISO nya Tinggi Maka hasilnya Akan ditik-ditik Atau noise Kayak gitu Kemudian kalau sumamanya Agak rendah Itu akan menghasilkan Yang lebih lembut Tapi kalau sumamanya Rendah banget Itu gak bagus Jadi rekomendasinya Itu tergantung Dari ruangannya Kalau sumamanya Di dalam ruangan Kita bisa gunakan 1600 Atau 800 Itu bagus banget Tapi kalau sumamanya Di dalam ruangan Itu kita bisa gunakan ISO 100 Jadi sekali lagi ya Kalau sumamanya Di dalam ruangan Kita bisa gunakan 1600 Atau 800 Kemudian Kalau sumamanya Di luar ruangan Kita bisa gunakan ISO 100 Jadi gambarnya itu Akan lebih lembut Dan juga bagus Seperti itu Kemudian Selanjut Ke pemilihan Lensa yang tepat Jadi Untuk lensa itu Kan ada dua nih Ada lensa standar Sama lensa fix Nah kalau lensa standar itu Untuk pengambilan Ya sifatnya itu Banyak objek Dan juga Objeknya itu Kita ingin banget Fokus seperti itu Nah yang kedua Ada lensa fix Lensa fix itu Fix banget Jadi gak bisa diatur Zoom out Zoom innya Jadi itu benar-benar Pengambilan dari jarak dekat Dan kita benar-benar Ingin backgroundnya itu Blur Nah jadi benar-benar Ini tergantung dari Apa namanya Point of view Yang ingin kalian tangkap Kalau kalian benar-benar Ingin tangkap Objek Yang lebih fokus Kalian bisa gunakan Lensa fix Tapi kalau Lensa standar Dimana kalian ingin Background dan juga Objeknya sama-sama fokus Kalian bisa gunakan Lensa standar Nah tapi ini benar-benar Tergantung dari Budget kalian ya Dan juga Property Ataupun kamera Yang kalian punya Kalau hanya kalian punya Lensa standar Itu oke Itu basic banget Tapi kalau kalian punya Lensa fix Itu lebih bagus Jadi masalahkan video Yang benar-benar Bagus banget Kayak gitu Nah kemudian Selanjut aja ya Poin yang selanjutnya Adalah find a soundtrack Jadi untuk mencari soundtrack Ini carilah di Youtube library Dan sampai kalian nyari Musik-musik Atau instrument-instrument Kayak gitu Karena itu bisa Dibanded sama Youtube-nya Ketika kalian upload Nah jadi carilah Apa namanya Soundtrack di Youtube library Dan itu kalian harus penting banget Mencari sesuai moodnya Jangan sampai moodnya sedih Kalian pakai lagu senang Terus moodnya marah Kalian pakai nih Apa namanya Back sound yang sedih Kayak gitu Ini benar-benar harus disesuaikan Kalau memang sedih Yaudah Kalian benar-benar Menginsersi soundtrack yang sedih Kalau semuanya moodnya itu senang Kalian harus sesuaikan Seperti itu Terus juga kalian harus Memperhatikan banget Apa namanya Volumenya Jangan sampai soundtracknya Lebih keras dibandingkan Dengan suaranya Itu bisa diatur Pada saat proses editing Nah ini contohnya Youtube library Ini yang bisa kalian download Dan disini ada Sosan hatinya Atau moodnya Itu benar-benar tergantung banget Terus alat musiknya Jadi benar-benar yang kalian suka Dan juga sesuai dengan Mood dari video edukasi kalian Ini merupakan Part intinya menurut saya Selain Produksi yang lainnya Nah Oke Untuk materi saya Sebenarnya hanya segitu aja Saya lanjutkan ke sharing session ya Jadi sharing session ini Saya Khususkan untuk pada saat Kita sudah Lelos ke Atau untuk Bapak presentasi Oke Jadi yang paling penting Menurut saya Dalam presentasi ini Adalah kita harus Memperhatikan panduan Ataupun guideline Lomba yang diberikan oleh Panitia Kenapa saya bilang Itu dari tadi Kenapa saya tekankan itu Karena disanalah Disanalah ada Poin penting Atau intisari Yang harus dilakukan Seperti contohnya nih Apa sih topik yang penting Atau topik yang Dicari Atau topik yang ditentukan Itu harus benar-benar sesuai Kemudian yang kedua Bagaimana sih proses penilaiannya Proporsi penilaiannya Sebagai contoh Nggak boleh kelebihan waktu Kalian harus benar-benar Lakukan itu Kalau sebenarnya Waktunya 5 menit Ya usahakan banget 4 menit 58 detik itu udah selesai Seperti itu Karena itu benar-benar Akan mendapatkan Proporsi nilai yang sesuai Dengan karakteristik Yang ditentukan oleh Panitia Kemudian yang kedua Kalau semuanya Referensi yang sesuai Ya udah Kalian tampilkan di videonya Itu referensi yang paling Seperti itu Kemudian kalian juga Harus lihat nih Proporsi nilainya itu Berapa Kayak karyanya itu Berapa persen Kemudian Presensinya itu Berapa persen Seperti itu Ada pola yang 50 persen Bagi 50 persen Ada juga pola 40 persen Untuk karya 60 persen Untuk presentasi Ataupun 40 persen Untuk presentasi Dan juga 60 persen Untuk karya Dan ada pun disana Juga ada kok Ketika saya lomba itu Ada nilai voting Kalian benar-benar Harus perhatikan Berapa sih Porsi-porsi Bizaranya Kalau kalian menargetkan Untuk juara Lihatlah beberapa Subkarakteristik Dari penilaian Lomba tersebut Kayak gitu Kemudian Gunakan property Pada saat presentasi Property ini Salah penting Untuk Diaplikasikan Tapi property ini Haruslah useful Haruslah berguna Ini contoh property Yang tidak berguna Nih saya kasih contoh Jadi kalian udah buat property ini Tapi hanya dijadikan Panjangan aja Yang dimana kalian gak Benarkan Terus kalian taruh di belakang Itu benar-benar Jangan sekalipun dipakai Jadi gunakanlah property Yang benar-benar Berguna Untuk Mempresentasikan Video edukasi kalian Sebagai contoh Pop up Itu benar-benar Menama nilai kalian Sebagai contoh Diagram Diagram roda Kalian bisa gunakan itu Jadi jurinya melihat Keniatan kalian Dalam mengikuti Lomba Ataupun presentasi itu Kemudian Pilih cara penyajian Presentasi yang baik Nah ini benar-benar Penting sekali Untuk memilih penyajian Presentasi yang menarik Dan juga yang baik Seperti itu Kemudian Janganlah mencari Cara penyajian Presentasi yang monoton Selama saya lomba Dari semester 1 Sampai sekarang Memang banyak sekali Peserta yang Menggunakan metode drama It's okay kok Gak apa-apa Karena menurut saya Drama itu Sesuatu hal yang Less Tapi useful Kayak gitu Less More Nah Dalam hal ini Kita harus memperhatikan Sesuatu yang Jangan monoton Jangan kita gunakan Text yang monoton Kemudian Cara presentasi yang monoton Ataupun Alur cerita yang monoton Carilah sesuatu yang Benar-benar berbeda Carilah sesuatu yang Benar-benar fresh Yang terpenting adalah Menginsersi jokes Atau candaan Tapi jokesnya itu Jangan sampai Melukai hati orang Kayak gitu Jangan sampai Berburu sara Dan juga jokesnya itu Harus sesuai Dengan apa yang Kalian presentasikan Kayak gitu Kalian harus cari Jokes-jokes yang segar Sehingga jurinya itu Benar-benar bisa ketawa Itu menurut saya sih Penting banget Kayak gitu Kemudian Yang keempat Lah tambahkan X-factor Kak apa sih X-factor X-factor itu Lah faktor X Jadi menurut saya Hal yang benar-benar Tidak diduga sebelumnya Yang kalian Sampaikan di akhir presentasi Begi contoh nih Saya benar-benar Sering banget Ngasih ide Kepada adik-adik kelas saya Yang lombang Untuk menambahkan X-factor ini Karena X-factor ini akan Memberikan sesuatu yang beda nih Pada orang lain Eh Dibandingkan dengan orang lain Ataupun peserta yang lainnya Sehingga jurinya benar-benar Ingat banget Sama tim kalian Kayak itu Bagi contoh Bagi contoh kan ada itu Ibu-ibu Jemuk gendong Kan itu bawa tuh kain Untuk digendong Nah Kemudian Sebenarnya Itu tuh Kalau sebenarnya orang lain Sebelumnya memikirkan Bahwa itu tuh Oh yaudah Cuma kain aja gitu Tapi di akhirnya Kalian Di dalam kain itu Ada sebuah kata-kata Yang merepresentatifkan Judul Atau video edukasi kalian Yang kalian buka nanti Seperti itu Jadi benar-benar Sesuatu yang wah Yang tidak diduga sebelumnya Itu penting sekali Ditambahkan Kemudian Latihan Q&A Itu penting banget Kalau saya pribadi sih Kalau seorang Latihan itu Biasanya kan Untuk pembuatan property Itu hamil Sepuluh Kayak gitu Kemudian latihan Q&A Itu sekitar hamil Tiga Itu benar-benar Paling bagus Nah Jadi latihan Q&A ini Benar-benar Tidak hanya melihat Bagaimana sih Kevalidan Ataupun cara Kalau menjawab Tapi disini Ada dua poin penting lainnya Yang dinilai oleh juri Yang pertama Kerja sama tim kalian Dan yang kedua Bagaimana kalian Mempertahankan jawaban kalian Jangan sampai nih Persepsi dari satu anggota Dengan anggota tim lainnya Itu berbeda Itu benar-benar Fatal banget deh Kayak gitu Jadi usahakan Kalian benar-benar Mencari jurnal yang bagus Kalian benar-benar Latihan Q&A Jadi kalian bisa menanyakan Pada anggota tim kalian Terus anggota kalian jawab Seperti itu Terus seperti itulah Terus menerus Dan juga kalau kalian Seumpamanya Tidak kuat nih Hafal Kalian boleh kok Bagi-bagi Nah seumpamanya nih Untuk poin yang pertama Si A jawab Untuk poin yang kedua Si B Untuk poin yang ketiga Si C Seperti itu Boleh kok script it Tapi jangan sampai Kelihatan menghafal Kayak gitu Nah Kemudian Seperti yang saya bilang tadi Kerjasama tim itu Sangatlah penting Jadi Kalau semuanya bisa Diinformasikan Pilihlah tim yang benar-benar Kalian banget deh Jangan sampai Memilih tim Karena keterpaksaan Ya gitu Jangan sampai Memilih tim Yaudah deh Mau ikut lomba Kayak gitu Tapi kalian gak Search itu Sama anggota timnya Saya bukan Memberikan atau Mengarahkan kalian Bahwa untuk Memilih tim Tapi Saya mengarahkan Bahwa pilihlah tim Yang benar-benar Apa ya Karakteristik kalian banget Kalau bisa Sahabat kalian banget Sehingga benar-benar Mengetahui kurang Atau lebihnya kalian Karena dalam Produksi video edukasi ini Benar-benar Hektik sekali Kalau semuanya Kalian tidak cocok Itu akan mempengaruhi Atau beri impact Pada pergunaan kalian Selanjutnya Nah karena menurut saya Itu sangat hektik sekali Dalam pembuatan Entah itu dari Proses reproduksinya Produksi ataupun Sampai proses editingnya Itu benar-benar Sangat hektik sekali Jadi kalau menurut saya sih Kalau bisa milih sahabat Pilihlah sahabat kalian Ya gitu Kemudian Yang paling penting adalah Serahkan kepada Tuhan Let me do the best Let God will do the rest Seperti itu Jadi Apapun yang kalian lakukan Lakukan yang lah Yang terbaik Karena Tuhan akan memberikan Hasil yang terbaik Kepada kalian Hasil Tidak akan Mihinati usaha Jadi Pentinglah Kepada diri kalian Bahwa Serahkan Semua kepada Tuhan Ikhlaskan Apa yang sudah Kalian lakukan tadi Yang sudah kalian Sudah lakukan maksimal Lagi Serahkan kepada Tuhan Dan juga Jangan pernah ingat Ikhat lagi Seperti itu Jadi ketika kalian Sudah ikhlas Maka hasilnya itu Akan baik Seperti itu Dan yang paling terpenting Adalah Kalian harus Down to earth Jangan sombong Walaupun kalian dapat juara Dari proses produksi Sampai akhir Tuhan melihat kalian Jadi benar-benar Harus jadi perbandingan Down to earth Dan bisa Sharing kepada orang lain Itu sangatlah Bagus sekali Karmanya Seperti itu Nah jadi akhir kata Saya menyampaikan Kepada kalian bahwa You are what you believe Yourself to be Jadi buat kalian disini Yang belum mengetahui Video edukasi itu apa Bagaimana caranya Janganlah menyerah Karena I think it's impossible The world is I say I'm impossible Jadi janganlah Janganlah tidak percaya pada diri kalian Percayalah diri bahwa Kalian itu bisa Sekian dari presentasi saya Terima kasih Saya serahkan kepada moderator Jika ada pertanyaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kek Irwan Yang telah memberikan materinya Luar biasa Mungkin sebelum kita lanjutkan Ke Kekitanya jawab Mungkin Boleh Boleh di ceritakan dulu Pengalaman Kek Irwan Dalam Mengikuti Perlombaan video edukasi Apakah ada Hal-hal yang menarik Atau hal-hal yang berkesan Dari kakak selama ini Mengikuti Lomba video edukasi Mungkin kepada kak Irwan Disinakan Oke Kalau yang berkesan itu Banyak sekali ya Banyak sekali yang didapatkan Dari pembuatan video edukasi ini Yang pertama yaitu Bagaimana kita Mencari teman Kayak gitu Jadi pada saat proses Pembuatan video edukasi ini Kita benar-benar Apa ya Dalam Dalam kerja selama tim itu Benar-benar Di Dipertaruhkan sekali Kayak gitu Jadi kalau menurut saya Carilah Teman Ataupun Anggota tim yang benar-benar Sahabat kalian Seperti itu yang udah saya bilang tadi Kemudian yang kedua Kalian bisa juga Menambah channel Karena ketika kalian lomba Kalian bakal ketemu Teman-teman Yang banyak sekali Kalian bisa ketemu Beberapa orang yang hebat sekali Yang tentunya Kalian bisa sharing Banyak hal Kepada mereka Seperti itu Kemudian yang ketiga Tentunya pengalaman Yang gak terlupakan Adalah ketika kalian Tentunya mendapatkan Juara Yang dimana Kalian bisa membanggakan Tidak hanya diri kalian Tidak hanya keluarga kalian Tapi juga institusi kalian Seperti itu Nah kalau menurut saya Dalam proses pembuatan Video edukasi ini Sampai lomba Hal yang terpenting Yang saya dapatkan Adalah ikhlas Seperti itu Jadi apapun yang sudah Kita lakukan Ya udah ikhlas aja deh Apapun hasilnya Kalau kita berambisi Terlalu tinggi juga Itu hasilnya gak bakal bagus Tapi yang paling terpenting Dalam hari ini Adalah optimis Seperti itu Kalau menurut saya sih Itu aja sih Bagaimana moderator Oke terima kasih Kak Irwan Mungkin Lanjut saja Untuk sesi Tanya jawab Itu kita masuk Sisi pertama Dibuka tiga pertanyaan Sudah Oke Dari pertanyaan pertama Dari Iputu Divanaya Suryanov Izin bertanya Perkenalkan nama saya Diva Saya izin bertanya Bagaimana konsep video Video edukasi Untuk lomba Dengan pembaran Yang terpisah Jarak karena Pandemi Terima kasih Kak Ya Terima kasih Sebelumnya Putu Divanaya Kalau menurut saya Itu benar-benar Susah sekali ya Karena Kalau semuanya Dalam pembuatan Video edukasi ini Kita benar-benar Harus satu frame Atau satu tempat Kalau semuanya berjauhan Kalau menurut saya Itu agak susah sekali Kecuali Masing-masing itu Punya kamera Tapi Kalau semuanya Dipisahkan Itu benar-benar Susah sekali Jadi Gak bakal maksimal Hasilnya Maka dari itu Selama pandemi ini Saya gak Ikut lomba dulu Karena saya takut Hasilnya itu Gak maksimal Seperti itu Tapi Jadi kalaupun Kamu mau ikut lomba Dan juga ingin Membuat video edukasi Dan juga ingin Mengirimkan parahnya Boleh kok sebenarnya Sebagai contoh Kalian kan terpisah tuh Jadi masing-masing Harus mempunyai Kapabilitas Dalam Pembuatan video edukasi Yaitu merekam Dan juga sebagainya Kalian bisa kok merekam Terus kemudian Bisa ngirimkan ke email Kepada yang editor Atau yang editingnya Kemudian yaudah deh Editing Diedit oleh Si editor tersebut Dan untuk Apa namanya Untuk feedback dari ahli Ataupun nesan bimbing kalian Kalian bisa Mengirimkan via online Tapi kalau pendapat Pribadi saya Lebih baik sebenarnya Kita bertemu secara langsung Sehingga hasilnya itu Akan maksimal Seperti itu Ya sudah cukup Baik terima kasih Kepada Kak Irwan Kepada Diva Nanti kalau misalnya Masih ada yang Diragukan lagi Mungkin bisa Langsung Ditanyakan saja Di Multiple chat Lain Kemudian Lanjut ke pertanyaan kedua Dari Mia Rania Malam Kak Izin bertanya Biasanya Lomba video edukasi itu Dalam kelompok Yang terdiri dari Tiga orang Apakah ada saran Bagaimana Membagi peran Dan membangun Tim manajemen yang baik Mungkin Kakak bisa Berbagi pengalaman Terima kasih Kak Oke terima kasih Mia Jadi untuk Tim manajemen ini Saya bagi jadi dua ya Dari tahap produksinya Dan juga tahap lombanya Untuk lombanya Presenasi Nah jadi kalau Semuanya tahap produksinya Kalian bisa Membagi peran kalian Sesuai dengan Kapabilitas kalian Kalau memang Kalau memang Yang paling penting Kalian harus Milih yang namanya Ketua tim Terlebih dahulu Nanti kalau Kalian sudah memilih Ketua timnya Dia yang bakal Jadi manajer Yang dapat Membagi peran Masing-masing Anggota Nah kalau Semuanya kalian itu Memiliki Kemampuan Di bidang editing Atau di bidang Shooting Kalian bisa kok Mengatakan kepada Ketua kelompok kalian Oh saya bisa Di bidang ini Sehingga Kalian bisa Menjadi peran Di bidang itu Nah kalau saya pribadi Saya memang Di bidang kreatifnya Atau di bidang produksinya Entah itu membuat Teks Seperti itu Dan juga Mencari pemeran Nah kemudian Di tim saya Nah Itu ada peran Yang dimana dia itu Sifatnya sebagai Dabbing Dan juga sebagai Artisnya Seperti itu Jadi sesuaikan Dengan kapabilitas kalian Kemudian untuk Tahap ketika kalian Presentasi Atau ketika kalian Lomba Itu kalian juga Harus membagi peran Kalian sesuai Dengan kemampuan kalian Jangan sampai Kalian tuh So-soan Mengambil peran itu Tapi kalian gak bisa Sebagai contoh nih Pada saat Presentasi kan Ada part ketika Kita bernyanyi Seperti itu Nah Jadi Pilihlah Atau ajukalah diri Bahwa kalian tuh Bisa bernyanyi loh Jadi kalian Mengajukan diri Jangan sampai Suara kalian tuh Fales Tapi kalian Mengajukan diri Sebagai penyanyi Di Ya pada saat Pada saat Presentasi Seperti itu Kemudian Kalau kalian Sifatnya kreatif Kalian bisa Membuat Property Yaudah Kalian Ya ajukan diri Sebagai peran Untuk pembuatan Property-nya Kalau kalian Kreatif dalam Pembuatan Dari narasinya Bagaimana Alur dramanya Yaudah Jadilah peran Sebagai tim kreatifnya Itu Sebagai contoh nih Saya kan Sebagai tim kreatifnya Saya membuat Narasinya Saya membuat Alurnya Seperti itu Kemudian Nah Jadi tim manajemen ini Balik lagi Kepada Persepsi Ataupun personal Masing-masing Seperti itu Jadi Penting sekali Benar-benar Tahu diri Itu penting Dalam Tim Seperti itu Yang udah Saya jelaskan tadi Dan yang paling penting Di sini adalah Komunikasi Dari tim Jangan sampai Ada miskomunikasi Jangan sampai Di dalam Produksi itu Apa ya Ada tengkar-tengkar Kayak gitu Jangan sampai Hal itu terjadi Karena itu akan Berimpak banget Pada Produksi Ataupun hasil Dari video edukasi Kalian Kemudian juga Dalam hal ini Kalian juga harus Melibatkan Dosen pembimbing kalian Yang dimana Dosen pembimbing ini Dapat memberikan Feedback kepada kalian Apa ya Entah itu Dalam tahap produksi Ataupun Pada saat presentasi Ataupun Kalian bisa Nanyakan Kepada kelas kalian Kak Ini kurangnya apa Kayak gitu Jadi Percaya diri itu Penting nih Dalam hal ini Tapi Untuk menanyakan Orang yang lebih ahli Dan juga orang Lebih permengalaman Itu juga Lebih penting Terima kasih Sekian dari saya Mungkin kalau ada Pertanyaan bisa disampaikan Kepada penitia Nanti saya akan Jawab lagi Terima kasih Ada yang seperti itu Kak Terima kasih Oke Jadi terima kasih Dirga Jadi seperti yang Saya bilang tadi Itu benar-benar Tergantung dari Panduan lombanya Kalau Panduan lombanya Menginginkan Kalian mempresentasikan Secara singkat Untuk proses Pengambilan video Kemudian Perti Ataupun Kamera yang kalian gunakan Yaudah Kalian Pertanyaan secara singkat Jelas Dan juga padat Namun tidak mengurangi Esensi dari Apa yang ingin Kalian tampilkan Pada saat presentasi Seperti itu Nah tapi Kalau seumpamanya Tidak Apa namanya Tidak diinformasikan Bahwa kalian harus Mempresentasikan Hal tersebut Yaudah Kalian Pertanyaan Poinnya saja Apa sih penyakitnya ini Bagaimana sih Cara pencegahannya Jadi poinnya saja Secara langsung Nah kalau menurut saya Kalau seumumnya Kamu punya Waktu Untuk menginsensikan Hal tersebut Secara singkat Padat Ada bagusnya Tapi kalaupun Tidak Dan juga Dipanduannya Tidak ada Yaudah Jangan Dipresentasikan Seperti itu Kalau saya pribadi Ketika saya menjadi juri Itu tidak mengurangi Esensinya sama sekali Kok entah kamu Mempresentasikan atau tidak Entah iya Itu tidak mengurangi Esensinya sama sekali Bahkan Kalaupun Kamu Menyajikan Proses Pengambilannya Itu Menurut saya Itu akan lebih bagus Baik terima kasih Kepada Kak Irwan Atas pertanyaan Atas jawabannya Yang sangat luar biasa Sudah Tiga pertanyaan Sesi satu Telah berakhir Mungkin Menurut saya Masih cukup Masih cukup banyak Kita lanjut ke Sesi kedua Nah Pertanyaan pertama Dari Ratu FND Selamat malam Kak Izin bertanya Yang pertama Ada tiga pertanyaan Yang pertama Dalam pembuatan Video Edukasi Apakah sebaiknya Membuat video berbasis Singkatan Singkatan-singkatan Seperti Poster publik Yang kedua Apakah video berisi Monolog Disarankan Atau teluriskan Kemudian yang ketiga Bagaimana metode Presentasi Video Edukasi Selain drama Selain drama Kak Terima kasih Oke Jadi Terima kasih Pertanyaannya Ratu FND Cukup banyak Pertanyaannya Dan juga Bagus banget Nah jadi Saya akan jawab Satu persatu dulu Yang pertama Dalam pembuatan Video edukasi Apakah sebaiknya Membuat video berbasis Singkatan-singkatan Seperti Postbook Nah Jadi Alangkah Baiknya Kalian menggunakan Singkatan-singkatan Seperti Postbook Sebenarnya Tidak hanya Seperti Postbook Setiap Para tulis Timnya Kalian boleh Menginserisikan Sebuah singkatan Bukan singkatan Namanya Akronim Kayak gitu Jadi Akronim ini Penting sekali Tapi Kalau menurut saya Itu harus Merepresentatifkan Video kalian Jangan sampai Kalian Memberikan Singkatan Tapi Tidak sesuai Seperti itu Terus juga Berikan singkatan Yang benar-benar Mengajak Seperti Ayo berani Cegah Seperti itu Kemudian Ayo tanggap Cegah Seperti itu Jangan Malah memberikan Sesuatu yang Berkebalikannya Kayak Ayo juga Stunting Dengan masalah Seperti itu Jadi kan Masalah Jadi kalian Memberikan solusi Dengan masalah Itu menurut saya Bukanlah Sesuatu hal Yang tepat Jadi Memilih Singkatan Atau akronim Itu sangatlah penting Dan Kalau pun Kalian memiliki Singkatan Yang benar-benar Apa ya Orisinal Itu juga Sangat bagus Kalau saya pribadi Pernah ikut lomba Yang dimana Saya menggunakan Judul STMJ Itu benar-benar Beda banget Sama teman-teman Yang lain Yang pernah Dilombakan sebelumnya Sehingga Jurunya benar-benar Tertai sekali Sehingga Menurut saya Penting sekali Untuk benar-benar Memilih Singkatan yang Baik dan juga Benar Dan juga Sesuai Dengan mood Ataupun Sesuai dengan Apa ya Yang merepresentatifkan Karya kalian Bangat Seperti itu Kemudian yang kedua Apakah video edukasi Berisi monolog Disarankan Atau teluriskan Monolog Dalam hari ini Seperti apa ya Maksudnya Memberikan narasi Kayak gitu Kalau menurut saya Sah-sah aja sih Bagaimana sistemnya kalian Entah kalian monolog Entah kalian drama Ataupun Apa namanya Entah kalian Meninserasikan animasi Itu sah-sah aja Tapi Seperti yang saya katakan tadi Harus benar-benar Sesuai dengan kaedahnya Harus benar-benar Sesuai dengan Yang merepresentatifkan Karya kalian Kayak gitu Kalau Sumpamanya kamu Ingin memberikan Hal Atau video edukasi Yang berisi monolog It's okay aja sih Kalau menurut saya Seperti itu Tapi benar-benar Harus mempertikan Panduan Ataupun Pendilaian yang sudah Ditentukan oleh Panditia Kemudian yang ketiga Bagaimana metode Representatif Selain drama Jadi sebenarnya Banyak sekali ya Selain drama Sebenarnya Banyak sekali Selain drama Sebagai contoh nih Ya kalau saya pribadi sih Hanya menggunakan drama saja Tapi yang pernah saya lihat Selama suami bamba ini Kayak yang pertama Dia hanya Presentasi monoton Kayak gitu Kalau saya pribadi Presentasi monoton itu Menurut saya Kurang bagus Bukan tidak bagus Tapi kurang bagus Karena Akan Masih Satu yang monoton Kayak gitu Kemudian Ada juga yang kedua Menggunakan Teknik Ya itu drama Tapi menggunakan teknik Boneka tangan Kayak itu Jadi menarik banget sih Kalau menurut saya Kalau boneka tangan Kemudian juga ada Menggunakan wayang Basic itu kan masih drama nih Tapi dia menggunakan Perperti yang beda Kayak itu Wayang Kemudian Juga pernah tuh Menggunakan puisi Jadi dari awal Sampai akhir tuh Dia gunakan puisi Atau di pembukanya Dia gunakan puisi Dan juga di akhirnya Dia gunakan puisi Kemudian Juga ada teknik nih Dia basicnya tuh drama kan Tapi Dia itu video call Kayak itu Kayak teknisnya itu Video call Di layarnya tuh Ada orang Yang Apa ya Kayak saling-saling Teleponan gitu Terus juga Sari memberikan feedback Feedbacknya gitu Kemudian juga ada Ini basicnya masih drama Tapi Apa ya Dia tuh menyajikan Dengan cara talk show Kayak gitu Itu bagus banget sih Jadi itu bener-bener Harus tergantung Dan juga Apa ya Kalian harus mengambil Suatu yang segar Kalau saya pribadi sih Bener-bener Saya gunakan drama aja Jadi bener-bener kayak Drama-drama lawakan gitu loh Kayak Ya udah Kalian memberikan drama aja Tapi sesuatu hal yang Bener-bener beda Dan juga segar gitu Sehingga jurnya tuh Ih Beda banget nih Ih lucu banget nih Kayak gitu Tapi bener-bener harus sesuai banget Jangan sampai Semua metode tadi tuh Melenceng kayak gitu Jangan sampai Tidak sesuai dengan Apa yang kalian presentasikan Terus juga Intisari dari video kalian Itu harus disampaikan disana Dan juga penting banget Hal itu beralur Kayak gitu Jangan sampai loncat-loncat Gitu Kemudian jangan sampai Kebanyakan kalian Ngobrol Ataupun kebanyakan kalian Drama Tapi intisari Dari video tersebut Tidak tersampaikan Itu bener-bener kurang baik Gitu Jadi sebenarnya Apapun Metodenya Entah itu drama Baca puisi Video koal Yang paling penting disini Adalah kalian dapat Gajikan intisarinya Beralur Dan juga yang paling penting Alah segar Seperti itu Mungkin Untuk pertanyaan Ratu Effendi Cukup sekian Nanti kalau semuanya Ada pertanyaan lagi Silahkan Terima kasih Terima kasih kepada Kak Irwan Atas jawabannya Mungkin kalau misalnya Nanti ada yang Masih direbukan Boleh langsung ditanyakan Ke panitia Nanti disampaikan Mungkin bisa dijawab Sama Kak Irwan Melalui chat juga Kemudian Lanjut ke Pertanyaan kedua Dari 18.3029 Anomi Laksita Laras Malam Kak Maaf Kak Untuk proses presentasi Di era pandemi Baiknya Gimana ya Kak Konsepnya Kemudian Pernah gak Kak Kakak Menjumpai video dikasih Yang dibuat dengan Perlatannya minimalis Namun Kualitasnya tetap bagus Menurut Kakak Poin mana yang lebih Ditekankan Kualitas video Atau pesan yang akan Disampaikan Terima kasih Kak Oke terima kasih Pertanyaannya Naomi Jadi disini ada Dua pertanyaan ya Saya akan jawab Pertanyaan pertama dulu Dimana sih teknis Presentasi di era pandemi Seperti itu Nah jadi Kalau saya pribadi Saya sebenarnya Belum pernah Presentasi Online Atau daring Karena selama Selama era pandemi Ini saya belum Pernah membuat video Edukasi dan belum Juga menghirapkan Video Edukasi Tapi yang saya baca Di panduannya Itu Yaudah sama aja sih Sebenarnya Dengan presentasi Yang offline Kita juga bisa Menggunakan drama Kok seperti itu Tapi Yaudah Benar-benar kita harus Memperhatikan teknis Kameranya Jangan sampai kekat Gitu nih orangnya Dengan teknis Yang sama kok Dengan offline Tapi EPD-nya aja beda online Kayak gitu Kemudian Sama aja sih Basicnya Sebenarnya Menampilkan Suatu yang segar Dan juga Sesuai dengan Kaidahnya Dan juga Kamu menyampaikan Intisarinya Itu sebenarnya Yang terpenting Kemudian sisanya Itu tergantung Dari keputusan Panitia Dan juga panduannya Kamu harus Benar-benar Menanyakan kepada Panitia Gimana sih teknisnya Terus juga Baca juga panduannya Seperti itu Menurut juga Pelan terpenting disini Adalah nanyakan Kepada Apa namanya Dosen pemimpin kalian Apakah itu Sudah bagus atau tidak Dan juga Pada teman-teman kalian Ataupun Beberapa Kelas kalian Yang sudah Berpengalaman Di bidangnya Kalau saya pribadi Saya tidak bisa Menjawab banyak Karena memang Saya tidak Pernah presentasi Di Di era pandemi ini Mungkin Nanti saya bisa Apa namanya Bisa tanyakan Pada teman-teman saya Yang sudah pernah Presentasi di Apa namanya Via daring Or via online Nanti bisa saya Sampaikan kepada Kamu ya Kemudian Pertanyaannya kedua Menjumpai video Edukasi yang dibuat Dengan peralatan minimalis Namun kualitasnya bagus Kualitas video Atau pesan yang disampaikan Jadi Kalau saya pribadi Saya pernah kok Menyumpai Yang menggunakan Peralatan minimalis Bahwa itu Kameranya yang Tidak HD Apa ya Mohon maaf Menggunakan Apa namanya Kamera handphone Sehingga hasilnya itu Tidak terlalu bagus Namun pesan yang disampaikan Itu bagus Kayak itu Tapi dalam hal ini Dalam pendulaian video Edukasi Setahu saya Dan juga Sepengalaman saya Itu harus Whole packaging Videonya harus bagus Pesannya disampaikan Harus bagus Dan juga sesuai dengan Kaedah yang dinilai Seperti itu Jadi tidak ada Part yang penting Dan juga tidak ada Part yang tidak penting Dalam hal ini Semuanya penting Seperti itu Tapi Kalaupun kalian Ingin nih Punya keinginan besar Untuk membuat video Edukasi Tapi Peralatan kalian Minimal Seperti itu Kalau menurut saya Daripada kalian Memaksakan Dan juga hasilnya Tidak maksimal Nantinya Kalian bisa kok Menyewa Peralatan Ataupun Dalam hal ini Kalian bisa kok Menyuruh orang Untuk men-shoot Video kalian Seperti itu Tapi dalam hal ini Budget kalian itu Harus banyak Seperti itu Tapi kalaupun Kalian punya Peralatan Seperti kamera Tripot Dan juga Mikrofon eksternal Bagus Apa ya Alangkah Lebih baiknya Kalian menggunakan itu Walaupun tidak punya Kalian bisa menyewa Seperti itu Yang poin mana Lebih ditekankan Seperti yang saya bilang tadi Kualitas Dan juga pesan Disampaikan Harus whole packaging Harus sama-sama bagus Kalau kualitasnya bagus Tapi pesannya tidak bagus Itu hasilnya akan sosok Tapi pesannya bagus Kualitasnya juga tidak bagus Eh Pesannya tidak bagus Kemudian Kualitasnya Bagus Itu juga hasilnya sosok Jadi kalau kamu Benar-benar Nargetin diri kamu Juara Haruslah whole packaging Itu harus bagus Kayak gitu Sekian sih Naomi Terima kasih Kalau mohon maaf Apa namanya Kalau semuanya Ada salah kata Mohon maaf ya Sekian Silahkan Moderator Terima kasih Kepada Kak Irwan Mungkin Kita lanjutkan Ke Pertanyaan ketiga Di isi kedua Dari Hal di DF Malam kak Izin bertanya Apakah ada pengaruh Penilaian Jika video dikasih Yang kita buat Berupa animasi Terima kasih kak Silahkan kak Ini adalah Seperti yang udah saya Tekankan tadi Kualitas Video nya Dan juga pesan Yang ingin kalian Sampaikan Itu benar-benar Tercombine Secara baik Dalam satu video Itu yang paling penting Dibandingkan dengan Apa ya Kamu mikirkan Apakah lebih bagus Animasi Atau orang Tapi Kalaupun Kamu bisa Mengcombine Jadi satu Itu lebih bagus Karena kamu bisa Mengcombine Dua hal yang berbeda Ini jadi satu Kalau saya pribadi Selama saya lomba Itu Lebih banyak sih Kalau semuanya Yang juara itu Adalah Orang yang Menggabungkan Drama nih Atau orang Sebagai objeknya Dan juga animasi Kayak gitu Jadi kalau kamu bisa Lebih baik mengcombine Jadi satu Sehingga Lebih apik itu Tapi kalau enggak Yang mana saja Yang menurut kamu Bisa Yaudah lakukan Sesuai dengan Kapabilitas Dirik kamu Dan juga tim Seperti itu Baik terima kasih Aldi Ya terima kasih Pada Kak Irwan Atas jawabannya Yang luar biasa Untuk sesi kedua Sudah selesai Tiga pertanyaan Kita lanjutkan Ke sesi selanjutnya Mungkin Ke sesi tiga Pertanyaan pertama Dari Gracia Febriana Malam Kak Izin bertanya Jika Kekurangan Pemeran dalam Proses pembuatan Video edukasi Apakah lebih baik Anggota tim Berperan ganda Atau Minta tolong Teman lain Yang bukan Anggota tim Kita Kak Terima kasih Terima kasih Gracia Jadi ini Benar-benar Merupakan Poin penting Jadi Saya pernah Dikomentari Karena Poin ganda Eh poin ganda Apa namanya Peran ganda Seperti itu Jadi Menurut saya Peran ganda ini Hindarilah Gitu Kalau Semuanya Kalian Kekurangan Pemeran Atau artis Dan juga aktris Dalam video kalian Carilah teman Yang menurut kalian itu Representatif banget nih Untuk video kalian Jangan sampai Kalian menggunakan Satu orang itu Untuk dua peran Itu benar-benar Membuat Kacau Gitu loh Jadi Kayak Entah itu juri Ataupun Apa namanya Yang menonton Itu akan bingung Ini sebenarnya Perannya sebagai apa sih Kebingungan itulah Yang sebenarnya Tidak diinginkan Dalam Kita menyampaikan Video edukasi ini Kayak gitu Jadi Kalau menurut saya Kalau saya pribadi sih Saya benar-benar Mencari Teman-teman saya Atau sahabat-sahabat saya Untuk dijadikan pemeran Seperti itu Tapi yang benar-benar Pemeran itu Representatif Kayak Suman nih Kalau Kamu pengen Mencari pemeran Yang obesitas Tapi Kamu cari Pemeran yang kurus Itu benar-benar Tidak representatif Carilah pemeran Yang sesuai dengan Yang kamu gambarkan Kalau memang dia orang tua Carilah benar-benar Orang tua Jangan sampai kamu Mendana di teman kamu Sebagai yang tua Itu benar-benar Mengurangi poin Menurut saya Karena saya pernah Di komentari hal itu Kalau Yang kamu cari Dalam ibu hamil Yaudah Kamu cari ibu hamil Entah itu Tanpa kamu Entah itu Kamu Entah itu Mbak Dan juga sebagainya Yaudah Cari aja Itu bakal menambah Poin penting Karena Apa namanya Maksimal Apa namanya Maksimalitas dalam Pemilihan peran itu Sangatlah penting Dalam hal ini Kayak gitu Cukup Cukup Mengurangi Mengurangi esensi Terusnya kurang Kurang gitu Karena dalam Pembuatan video Dukasi ini Yang paling penting Adalah Penerima pesan itu Mengerti Apa sih yang kita Sampaikan Karena penerima pesan Ini adalah orang awam Yang tidak Tahu Menau tentang Apa yang kita Sampaikan Orang awam Yang ingin Mendapatkan Informasi Kalau Semuanya kita Menggunakan Short movie Yang sifatnya itu Apa ya Ada kulitnya Atau Kita tidak Menyampaikan sesuatu Yang gamblang Itu akan menimbulkan Sebuah keraguan Dalam penonton Dalam menonton Jadi Teman-teman yang menonton itu Akan mengalami kebingungan Kalau menurut saya Sehingga hasil Dari penilaian video Dukasi itu Tidak akan bagus Kalau saya pribadi Saya pernah ikut Lomba Iklan layanan masyarakat Jadi Dia itu Bagus sekali sih Videonya Dari tatan Dan sebagainya Tapi dia itu Tidak ngomong sama sekali Terus dia juga Apa ya Dia itu menyampaikan Open ending Apa ya Open gitu loh Jadi Tidak menyampaikan Secara gamblang Tapi Memberikan opsi Kepada penonton Yang Oh seperti ini Lo ceritakan Hasil dia itu Tidak dapat nilai yang bagus Walaupun sebenarnya Secara teknis video Dia itu bagus banget Dan dia itu kreator Tapi Yang diinginkan Dalam hal ini Bukanlah film yang Membingungkan masyarakat Tapi sebuah video Ataupun sebuah tontonan Yang malah memberikan informasi Kepada masyarakat Jadi penting banget nih Apa namanya Menonjolkan suatu Apa ya Menonjolkan suatu pesan Yang benar-benar gamblang Yang diinformasikan Kepada masyarakat tersebut Kayak gitu Kemudian Oke 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 mungkin cukup Kalau semuanya Apa namanya Jawaban saya Tidak Memuaskan Mungkin bisa ditanya lagi Di kolom chat ya Rahma Terima kasih Terima kasih kepada Kak Irwan Atas jawabannya Yang luar biasa Semoga Teman-teman semua Dapat Mengambil Intisari dari Jawaban dari Kak Irwan Bisa Diklimatisikannya Untuk Video teman-teman Untuk Disubmit di berbagai Lomba Ilmiah yang ada Di Indonesia Mungkin Untuk Sesi Penyampaian materi Dicukupkan Kita lanjut ke Acara selanjutnya Itu adalah Dokumentasi Mungkin Kepada Operator Di Tak bersiap-siap Dan Untuk Seluruh Peserta Webinar Dan Juga Panitia Pemateri Boleh Menyalakan Videonya Kameranya Di Onkan Sebentar Kita Dokumentasi Sebentar Terima kasih Oke Kita Tunggu Sebentar Sampai Semuanya On Kameranya Untuk Operator Mungkin Boleh Bersiap-siap Tunggu Terima kasih. Terima kasih. Oke, kepada Kak Irgi mungkin. Apakah sudah, Kak? Sudah, Kak. Oke. Oke, terima kasih. Boleh. Kamera boleh. Yang boleh dimatikan lagi. Oke. 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 Oke selanjutnya, saya sebelumnya terima kasih kepada Kak Irwan atas materi yang sudah diberikan Dan jawaban-jawaban yang luar biasa yang sudah disampaikan kepada teman-teman peserta webinar Duta Bapin SMKI Selanjutnya mungkin ada informasi sedikit tentang lomba-lomba ilmiah yang diadakan Fakultas-fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan yang ada di Indonesia Mungkin yang pertama itu bisa dicek juga di IG Bapin Postnya tentang kalender ilmiah Bapin SMKI Teman-teman boleh cek di at Bapin under FASMKI Di sana ada kalender ilmiah yang mencantumkan jadwal dari lomba-lomba ilmiah terdekat Yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran dan Kesehatan yang ada di Indonesia Untuk lomba pertama itu yang terdekat ada Tampil Nas Bapin SMKI Temanya Respirasi Di situ juga ada lomba video edukasi bagi teman-teman yang mengikut Dadanya itu gelombang 2 sampai tanggal 9 Agustus 2020 Dan gelombang 3-nya sampai 10 September 2020 Kemudian ada Inam SC dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Temanya adalah Cancer Deadline-nya extended sampai tanggal 1 Agustus 2020 Kemudian juga ada Medsco, FKUMS Temanya Neuropsykiatry Deadline-nya sampai tanggal 31 Agustus 2020 untuk fase 2-nya Kemudian juga ada Lomba Medwotion dari FKUMS Temanya digestif Deadline-nya sampai tanggal 2 Agustus 2020 sudah extra extended Kemudian juga ada IMSW dari FKUNAIR Temanya Respiratory Disease Deadline-nya sampai tanggal 9 Agustus 2020 Sudah last call Kemudian ada Medical Festa dari FKUB Temanya Tropical Infection Deadline-nya sampai tanggal 5 Agustus 2020 Juga sudah final call Ada ARC, FKU NISIMU, Makassar Temanya Neurologi Deadline-nya sampai tanggal 8 Agustus 2020 Extended Kemudian yang terakhir ada Midbrain, FKUIN Malang Temanya Geriatry Gelomba Sampai tanggal 9 Agustus 2020 Terima kasih Jadi itu mungkin sedikit info lomba ilmiah yang segera akan diselenggarakan mungkin Jadi untuk teman-teman yang berminat mungkin bisa mengikuti lomba-lomba ilmiah yang terdekat Terutama dalam bidang video edukasi Kemudian mungkin ada pemutaran video sedikit dari Danus Bapini SMKI Mungkin kepada moderator Disilakan untuk diputarkan videonya Terima kasih telah menonton! Mungkin kepada Kekara mungkin boleh diulang karena tadi videonya belum muncul Terima kasih telah menonton! 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 tentang penyakit, tentang resep, sehingga juga mudah untuk digunakan sehari-hari. Nah, dari buku ini juga banyak topiknya. Yang pertama ada topik tentang kedokteran berdiri dari 13 departemen. Kemudian juga ada soal-soal dan juga pembahasannya. Kemudian di dalam buku ini juga ada resep dan cara menulis resep. Nah, mungkin teman-teman yang berminat boleh mengunjungi IG dari danusbapin, itu danus-bapin.smki, atau teman-teman boleh hubungi langsung CP-nya yang ada tertera di layar. Baik, mungkin tata asa kita sudah sampai pada agenda terakhir. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar, Duta Bapin, SMKI. Dan terima kasih kepada Panitia juga. Kami akan mengirimkan link post-testnya dan questionnaire melalui MPC. Jadi silakan teman-teman boleh cek dan untuk durasinya itu 30 menit untuk pengisiannya. Boleh dicek langsung ke MPC lainnya. Mungkin sekian dari saya, saya Resensi Nyago, mewakili seluruh Panitia yang bertugas, mohon maaf, mohon berdiri apabila, maaf apabila terdapat kekurangan, banyak kesalahan. Sekian dari saya, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Teman-teman, webinar Dota Papin malam ini sudah selesai. Teman-teman bisa meninggalkan ruang jimbit ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.